Jadi begini, kita melakukan kegiatan operasi ini karena kita sudah melihat bahwa ini merupakan perbuatan pahlawan hukum, perbuatan melangkap kum sehingga kita Polda Amin Terjaya, khususnya Direkturat Kemerintah Polda Amin Terjaya yang melalui subjek indah yang mempunyai tanggung jawab dalam perundangan hukum ini, kita tidak akan berhenti dan akan terus-menerus melakukan penindakan hukum semacam ini. Untuk itu saya mohon kepada para tokoh obat, kita memang sesuai dengan perundangan-perundangan, perobat ini harus diperdagangkan, dipercualikan dengan ketentuan menggunakan resep dokter. Ya, ini perang serta masyarakat, media, ya para pedagang ini mohon kalau memang ada pengguna atau pengkonsusi yang melakukan obat ini, ya dipersarakan harus menggunakan resep dokter. Terus kemudian kita tidak akan berhenti sampai di sini, karena setelah penindakan dari kembangan, ternyata melalui proses penyelidikan Polda Amin Terjaya, ternyata ini marah di semua wilayah sehingga kita melakukan penindakan di seluruh wilayah. Kita berharap dengan penindakan ini kepada para tokoh obat yang melakukan pahlawan ini, saya berhenti. Karena kita tidak akan berhenti untuk melakukan penindakan ini terus. Nah, kita ekspos ini sebagai pembelajaran. Kita tindak tegas, ya dengan ini kita tidak ada kompromi, semua pelaku kita lakukan penahanan dan penindakan hukum. Terus kemudian kepada para orang tua, tolong di hati-hati, karena ini yang disasar adalah para pelajar, SMP, SMA, remaja, sehingga tolong hati-hati para anak-anak yang diberikan uang saku, tasnya sering diperiksa, apabila kedapatan obat-obat seperti ini, orang tua juga berperan untuk melakukan pengawasan. Begitu ya, jadi gitu.